Terima kasih Yang segera akan kita laksanakan Bahwa pelaksanaan PBDB ini Akan kita laksanakan pada tanggal 10 Juni Hingga tanggal 4 Juni 2024 Namun pelaksanaan pendaftaran akun Itu sudah dimulai hari ini Jadi bagi orang tua, murid Yang ingin mendaftarkan akunnya Itu sudah mulai pada tanggal 20 Mei Sampai dengan 27 Mei 20 Mei untuk SD 27 Mei untuk SMP Dan 3 Juni untuk SMA dan SMK Ada suatu hal yang berbeda Di dalam CPDB tahun ini Pertama jika dibandingkan dengan tahun lalu PPDB tahun ini Adalah dilakukan secara online Kalau tahun lalu kan tidak online Nah kita saat ini Kita lakukan secara online Dan CPDB adalah penduduk Yang penduduk DKI Jakarta Yang dibuktikan dengan kartu keluarga Dan berdomisili di DKI Jakarta Jadi bagi yang tidak berdomisili di DKI Jakarta Mohon maaf Ya walaupun berkat TPDB di DKI Jakarta Ini tidak bisa untuk mendaftar Karena apa? Karena kalau kita lihat Dari jumlah daya tampung Untuk SMP dan SMA Ini sangat berbatas Jumlah kalau SD saat ini Masih cukup memadai Ya daya tampungnya cukup Lumayan agak banyak Karena masih banyak SD yang kosong Untuk SD Daya tampungnya di angka 95.673 Lalu untuk SMP Itu di angka 71.000 Sedangkan berdasarkan data kita CPDB-nya adalah Calon peserta pendaftarnya itu adalah Ada 151.000 Jadi hanya 47 persen Sedangkan SMA itu Daya tampungnya hanya Di 20.130 Dan CPDB-nya ada di angka 139.841 Atau 35 persen Jadi yang kita dahulukan adalah Mereka yang memang warga DKI Jakarta Nah jadi pada saat nanti mereka Melakukan proses pengajuan akun Proses pengajuan akun masuk di dalam Aplikasi yang sudah kita sediakan Nah bagi yang memang nantinya terdata Di dalam program penonaktifan Yang mereka berada di luar DKI Jakarta Itu akan muncul Akan muncul Nah setelah itu mereka Bisa mengurusnya ke Kelurahan Ke loket-loket Kelurahan kami Jadi kalau memang masih di sana Itu nanti akan dipandu Jadi lakukan pelayanan Di loket-loket Kelurahan Untuk Kalau memang masih bedomisi di sana Tapi kalau udah enggak Yang agar memindahkan Berarti kan enggak bisa untuk Mendaftar DKI Jakarta Yang kedua Perbedaannya adalah Mereka yang numpang kakak Numpang kakak ini Sudah tidak bisa lagi Jadi mereka statusnya adalah Anak Yang numpang kakak Terus family lainnya Nah ini Ini sudah Tidak bisa untuk Mendaftar DKI Jakarta Kecuali Nanti misalkan Memang orang tuanya Dua-duanya meninggal Terus diurus sama Kakeknya atau neneknya Itu nanti ada surat Kesendiri Yang mereka bawa Nah itu bisa Untuk kami terima Dan juga Karena daya tampung Yang terbatas Kami juga ada PBB bersama Nah PBB bersama ini Yang lompat menampung Bagi siswa yang Tidak bisa ditampung Di SMA negeri Nah itu jumlahnya juga Nah jadi Demikian Beberapa hal Yang bisa kami sampaikan Jadi pada hari ini Para orang tua Bisa untuk Melakukan Pendaftaran akun Melalui Jangan lupa subscribe ya Terima kasih telah menonton